Halo guys, jumpa lagi sama gue, Iman atau Objet, Milard Ensen. Sekali ini gue mau coba nge-review tentang parfum baru rilis. Sebenernya katanya baru udah rilis di offline store-nya. Tapi disini gue beli ya selalu di Tokopedia lah ya, di online store. Karena gue nggak sempet kemana-mana. Nah ini masih dalam suasana lebaran, mohon maaf lahiran mati. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Nah kita mau ngebahas di Atsiri Indonesia, rumah Atsiri Indonesia dia mengeluarkan dua produk Atsiri Jawa yaitu namanya Kembang Setaman. Jadi ada dua titik kebangsaan yaitu yang Jasmine dan yang Subrose. Ini baru-baru datang nih, sebenernya tadi datangnya udah kayak sore gitu. Gue pesen jam 12 ya, kebetulan ini pas tanggal 25 ini rilisnya ya, 25 April. Nah itu terus gue baru ada iklannya gitu lah di Tokped. Jadi gue beli aja, mumpung harganya murah. Ternyata satunya ini Rp 95.000. Becis datang di rap kayak begini, di dus kayak begini, dus apa sih. Tadi gue sempet bikin si ya reviewnya, cuman ternyata audionya waktu pencet dong. Oke, ini gue reviewnya ulang. Yang pertama itu gue mau tes itu, javanese treasure yang jasmine. Ini jasmine ya, ada tulisannya jasmine disini. Nah itu. Terus kita coba buka. Mana sih tadi? Ini 10 mili ada tulisannya disini, 10 mili. Ya kan? Lihat kan ya? Terus kita buka gini, dia tuh bentuknya gini kan. Ada... Ada sablon putih gitu di botol hijau. Ada badge-nya juga, nomor badge-nya. Terus, asli hijau, Jawa, Aude Parfum. Bang setaman jasmine. 10 mili ya. Gue suka sih wangi. Wangi dari botolnya ini, udah cukup nyetrong kan. Nyetrong banget. Jadi, kalau dari botol ini, ya... Gabungan antara wangi white flower dan... Dan apa itu? Ungu flower. Ungu flower itu purple flower. Selesai ya ngomongin. Kayak bahasa Indonesia aja sih. Jadi, bunga-bunga ungu dan bunga-bunga putih. Coba ya, kalau kita semprot... Ini wangi pertamanya bukan wangi bunga, tapi lebih kewangi buah-buahan. Jadi, dia lebih cenderung fruity, terus ada... White flower-nya. Kenceng banget loh wangi fruity-nya loh. Di awal. Gue nggak tahu wangi apa sih ini. Cuman, gue rasa ada... Apa ini? Aldehyde ada juga. Cuman... Lebih ke... Ke buah... Beris dan... I don't know. Mungkin nanti kita bacain aja notes-nya. Jadi, di... Di notes-nya ya. Mari kita buka contekan. Buka contekan. Jasmine. Jasmine. The gleaming looks. Jasmine is an evergreen flower named Puspa Bangsa. Or a national flower of Indonesia. A gift from nature that radiates purity and humanity. A personification of classic aristocrats. Yes. Kalau dulu orang udah pake parfum melati tuh kayaknya udah kayak aristokrat banget. Kayak udah beda pelas gitu. Disini aromanya floral, fruity, and green. Oke. Top notes-nya ada bergamot. Blackcurrant. Ya, blackcurrant ya tadi. Blackcurrant. Sampakuita is... I don't know sampakuita. Terus ada... Greenpear. Oke. Ada middle notes-nya itu ada jasmine, orange blossom, rose, dan tiburus. Orange blossom-nya ini lebih dominan ya. Terus ada tuberose juga. Ini kenapa nggak ini ya. Oke. Iris and mask untuk base note-nya. Untuk iris-nya langsung nggak cium sih di awal dan pengah. Jadi udah kelihatan kalau ini tuh lebih cenderung iris-nya yang lain. Jadi iris-nya terlalu kuat menurut gue ya. Entah ini iris-nya iris kering yang sintetik sih ya. I don't know. Jasmine-nya masih belum kerasa sih. Jadi terlalu kuat ya. Orange blossom dan iris itu kalau digamun lebih cenderung kayak... Kita bilangnya mirip-mirip kayak jomelon. Cuman ini versi lebih kuat. Jomelon tapi lebih kuat. Dibanding dengan jomelon. Jadi kesannya tuh lebih modern bukan classy. Bukan classy. Bukan klasik. Bukan klasik. Tapi lebih ke modern ya. Karena mungkin dia pakai orange blossom dicampur sama iris. Untuk kayak klasiknya sih lebih kerasa sih. Karena dulu tuh kalau di gue datang ke rumah siapa gitu ya. Yang bentuknya gue ngebayangin tuh. Bentuknya tuh bentuk rumahnya tuh yang indi Belanda gitu loh. Yang masih banyak batu kalinya. Dengan terasi depan. Dan biasanya mereka menanam pohon melati. Melati-melati yang kecil yang putih gitu. Bukan pohon melati yang lebih semak lah daripada pohon. Biasanya kayak gitu. Ini untuk jasminnya sendiri kerasa. Akar asa. Cuman gak terlalu dominan. Enggak terlalu dominan ya. Jadi kayak masih kalah sama pelengkap. Mungkin akan pelamaan-pelamaan. Mungkin irisnya setelah meredah. Mungkin baru kita cium. Untuk itu kita lanjut aja ke yang satunya lagi. Yaitu. Kembang setaman. Tuberose. Tuberose ya. Ini salah satu bunga favorit gue sih. Bunga favorit gue dari zaman dulu. Karena gue suka di Pondok Indah Mall itu dulu. Sepadat. Bakwet. Bangket. Tuberose di tengah-tengah mall gitu kan. Itu wanginya sampai satu mall gitu. Ini. Enggak ada wangi tuberose. Kalau udah disemprot. Kenapa begini wanginya. Wanginya sama. Literally. Ini campurannya mungkin beda. Beda. Kayak pakaran ya. Tapi disini. Tuberose-nya tuh pake tuberose yang. Kayak essential oil. Yang naked essential oil. Jadi kayak gak dibikin accord gitu. Jadi wanginya tuh kayak rada mendem ya. Kalau menurut gue ya. Tapi bergamot sama apa tadi. Blackcurrant. Coba ini. Kita coba. Saya contekannya ya. Versi tuberose. Tuberose. A wondrous charm. The radiant scent of tuberose. Remind us. Of a classic romantic tale. The sensual calming aroma. Refill itself only after dusk. Regarded as some of the most fragrant flower in the world. Ya. Jadi sama. Aromanya floral. Fruity. Dan green. Top notes-nya sama. Bergamot. Greenpear. Blackcurrant. Dan sampah kuita. Ya. Makanya mirip banget. Ya. Ini mirip banget. Rose. Untuk middle notes. Middle notes. Itu ada rose. Jasmine. Tuberose. Dan orange. Dan same. Mungkin kayak beda. Akaran aja. Yang tadi jasminnya lebih banyak. Yang ini mungkin tuberose-nya lebih banyak. Terus base note-nya itu ada iris. Mask dan sandalwood. Tapi disini ada sandalwood. Sandalwood itu biasanya. Gue pake juga untuk ngedorong si tuberose-nya untuk kayak keluar gitu. Tuberose tuh yang aslinya tuh dia mendem. Mendem dan gak sesetubrose bunga sedap malam gitu. Kayak lebih kayak gimana. Jadi gue ada. Ini contohnya tuberose absolute dari Darjeeling. Ini cukup mahal. Dia tuh wanginya tuh gimana ya. Biasa dibilang. Bentuknya kayak gini. Dia gak. Enggak tuberose yang. Tapi kayak lebih spicy gitu. Tuberose tapi spicy. Dan. Gue ngerasain itu. Tuberose-nya mirip kayak gitu. Dia tuh naked dan kayak tuberose dari situ tuh langsung diolah aja gitu. Enggak dibuat dulu. Diolah. Menjadi akor. Terus baru di. Soalnya kalo tuberose yang kayak di Gucci. Tuberose. Bukan. Gucci apa namanya? Gucci bloom. Itu kan wanginya bener-bener bulet dan kayak apa ya. Kayak wangi tuberose asli gitu. Sedap malam asli. Bunganya maksudnya aslinya tuh bunga. Terus. Yang apa. Yang bener-bener alami gitu. Cuman kalo disini. Gue ngerasa tuberose-nya tuh. Jadi kayak sopi. Sopi dan. Iris. Iris-nya lagi-lagi lebih dominan ya. Daripada tuberose. Forest Blossom-nya ya. Jadi kayak. Vibe-nya sama kayak yang tadi. Yang si Jasmine. Jomelon. Bukan mas. Jomelon-nya tuh vibe modern. Tapi. Dia mau coba klesi. Klasik. Jadi. Tapi enggak se-mau. Enggak sebagus. Belum sih. Enggak sebulet belum gitu. Jadi ini. Lebih kayak. Wanginya. Menurut gue kurang siang tuberose. Tau gak yang project 1945 tuh. Ada dia buat bunga. Ini kan temanya kembang setaman ya. Kalau di project 1945 itu dia. Ngeluarin tuh yang warna pink itu. Gue gak tau namanya apa. Gue lupa. Tapi itu. Cenderung kayak bunga-bunga penganten. Penganten yang di. Penganten-penganten Jawa gitu ya. Ini kan Jawa ya. Penganten Jawa. Itu tuh wanginya gitu. Wanginya tuh bener-bener melati dan tuberose. Kalau disini gue ngerasa melati dan tuberose-nya masih. Masih. Tone down banget gitu. Masih belum di. Harusnya ya. Mungkin. Kalau. Di gue mungkin. Tuberose atau melati itu. Wajib di kasih. Enchant. Enchant. Something with. Kayak. Linanol. Atau citrol. Atau apapun yang dia bisa ngebantu. White flower-nya itu jadi ya white flower. Bukan jadi yellow flower. Atau jadi purple flower gitu. Jadi harusnya bisa jadi lebih. Apa ya. Lebih indah aja sih menurut gue. Overall. Yang satu udah jadi kayak sopi gitu. Yang satu. Masih modern. Yang ini lebih. Tuberose lebih ke klasik. Jadi. Kalau yang. Melati jadi lebih. Modern. Itu yang gue tangkep sih. Jadi konsepnya tuh kebalik. Terus secara. Secara. Secara botol. It's alright lah. Maksudnya. Fine-fine aja gitu. Oke. Dan ini. 10 mili ya. 10 mili. Ini tuh. Tadi gue cek di Tokopedia ya. Sekali gue nyari. Referensi tulisan. Itu ternyata udah abis. Yang tuberose. Injustment tinggal satu. Batang. Tinggal satu stop. Tadi gue tanya. Dia kirim pake gojek kan ya. Dari. Dari. Kayaknya. Kata gojeknya tuh. Kayak dari perumahan gitu sih. Yaudah. Mungkin. Apa. Gudang atau kantornya gitu ya. Nah ini. Menurut gue. Worth it gak sih. Harganya tuh. 95 ribu. Untuk 10 mili. Untuk 10 mili. Gue bilang. Lumayan worth it sih. Harga sih. Bintang wangi kayak gini ya. Jadi. Kalau gue. Lebih cenderung ke. Jasmine. Gue grup jasmine sih. Kalau disini. Walaupun gue lebih suka. Tuberose. Secara keseluruhan. Tapi disini. Di antara dua ini. Ya. I go with jasmine. Walaupun yang tuberose. Sebenernya kayak. Sold out dulu gitu. Sold out duluan. Well. That's it. My thought about this. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya. Mungkin perfumer. Kita di Indonesia. Yang butuh lebih banyak. Belajar sih. Tapi kalau udah sekelas yang kayak. Gucci bloom gitu. Itu the best sih maksudnya. Mengkulik aroma-aromanya. Kalau ini masih nanggung. Antara dia mau bikin modern atau klasik. Dua-duanya dia pake. Soalnya ada di orange blossomnya. Yang bikin modern ya. Gue tadi bilang. Ada rose. Rose-nya gak terlalu kecium. Rose-nya lebih buat menghangatkan si. Apa? Si jasmine atau tuberose-nya gitu. Jadi gak monoton. Terus untuk top notes-nya. Why? 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 Itu why bergamot dan blackcurrant. Greenpear-nya itu bikin top notes-nya jadi green. Yes. Tapi bergamot dan blackcurrant tuh. Menurut gue. Ya cocok-cocok aja sih. Untuk beralih ke white flower. Cuman nyetrong banget ya pagi-pagi itu. Tadi semprotnya. Jadi cocoknya tuh untuk. Menurut gue ya. Menurut gue sekali lagi. Menurut gue which is ini pendapat pribadi. Kalau white flower itu karena udah suatu yang indah banget ya. Itu bisa kalau bisa dibikin rada linear si wanginya. Jadi kalau top notes mungkin pake aldehyde saja. Aldehyde saja untuk kayak sebentar gitu. Terus langsung hilang langsung jadi si white flower-nya gitu. Sebenernya gue mencium adanya wangi hideon sedikit sih. Ya hideon. Terus azoi super sedikit. Karena. Tapi yang terutama yang di tuberose ya. Gue bisa ngedeteksi. Ada azoi super mungkin. I don't know. Yang gak diterangin disini apa ya yang ada di hidung gue gitu. Gue ngemencium ada kayak orang ada apel-apelan gitu. Yang disini. Ya which is this is the same perfume. Jadi kalau gue bilang. Gue kalau disuruh beli mungkin yang antara ada yang 100 ml botol. Gue akan lebih milih ke jasmin sih. Karena disini menurut gue lebih matang aja formulanya daripada yang tuberose. Tapi back ke selera masing-masing. It's your money. It's your taste. It's your memory. Disini kalau gue lebih ke jasmin. Daripada tuberose. Walau gue suka banget tuberose. Jadi. Ya ya. Cukup sekian dulu sih. Mungkin kalau ada yang udah pernah nyoba. Kalian suka yang mana. Lebih ke tuberose team. Atau ke jasmin team. Kasih tau ya di kolom komentar. Bye bye.